Halo teman-teman dimanapun Anda berada sekarang ini kita berjumpa lagi di Waterfront 64 pada kesempatan ini teman-teman saya memberikan tutorial ataupun tips ya secara membedakan lobster udang jantan dan lobster udang betina nah ini nanti saya harus perhatikan sendiri dan ini dia videonya oke teman-teman kita langsung saja ya membedakan lobster betina dan jantan di depan saya ini ada lobster ada yang besar nih dan ada yang kecil nah ini dia yang kecil nah untuk melihat yang mana yang jantan dan betina itu kita lebih gampang melihatnya ke lobster yang lebih besar ya oke kita langsung saja ini dia teman-teman nah seperti ini teman-teman ya ini kalau bagian dalamnya ini ini kalau betinanya itu dia tunjulan seperti ini teman-teman aduh 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 ini ini yang dua di kakinya ini itu tunjulannya itu kalau dia betina pasti di atas sini di kaki tengah ini kemudian ini jantan ya sehingga tunjulannya ini di ada di kaki paling bawah kemudian kalau betina teman-teman tengahnya ini di dalamnya oke kita langsung teman-teman ya ini ada lobster nya nah ini ada dua tunjulan teman-teman satu dua nah ini kalau ada di bawah sini tunjulan ini berarti dia adalah jantan ya kalau ini pun di dalam tengah-tenganya ini ini kalau betina dia enggak seperti ini oke ya itu untuk kalau kita mau lihat dari jenis kelamnya kemudian kita lihat dari sininya kalau betina teman-teman dia itu tidak begitu berwarna merah ya seperti ini tapi ini merah banget ya bisa dilihat ini benar-benar jantan teman-teman nah coba lihat yang satunya juga kalau betina enggak seperti ini teman-teman dia agak hitam kemudian kalau ukurannya juga kalau ukurannya ini lebih besar kalau betina itu dia lebih kecil karena betina itu puasa ketika dia bertelur atau dalam proses pembuahan telur oke teman-teman ya nah ini teman-teman ini tunjulannya itu ada di sini ya berarti dia adalah betina nah tadi kalau jantannya itu dia ada di kaki bawah yang bawah ini pun di dalamnya beda teman-teman ya kalau yang jantan tadi dia ada di dalam sini di tengah-tengahnya ini ada penunjulan lagi tapi kalau ini polos sama sekali tidak ada kemudian ini juga belum kelihatan ya karena ini masih kecil teman-teman makanya kalau memilih yang mana jantan dan betina itu teman-teman usahakan yang berukuran besar oke 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 kita coba lihat lagi ya nah ini lobster yang putih berwarna putih ini sama seperti tadi ya ini masih di tengah-tengah penonjolannya kalau di segitubuh kemudian di sini itu belum bisa kita bedakan karena dia masih kecil nah kalau yang satu ini teman-teman dia sudah cukup besar ya lumayanlah besarnya ini tapi penonjolannya masih di tengah-tengah teman-teman di kaki tengah bukan di bawah sini ini dia ada dua soal-soal ini ulangi lagi saya ulangi lagi ya kalau ini ini ada dua nih satu dua jadi penonjolannya itu masih ada di tengah kaki tengah kemudian kalau yang jantan tadi dia berada di bawah sini jadi kalau kita analisa sesuai dengan nggak terjadi sekelamin artinya udang lobster ini adalah betina ini pun di dalamnya jadi tidak ada penonjolan jadi seperti ini polos saja nah ini juga bentunya teman-teman tidak terlalu besar kemudian lihat ininya masih kecil jadi saya sarankan saya ulangi lagi kalau teman-teman mau memilih jantan dan betina itu usahakan yang lobster yang lebih besar kalau ini harga-harga Rp10.000 teman-teman kurang kelihatan beda seperti yang tadi itu Rp25.000 jadi kelihatan total ini lobsternya ini yang besar ini ini harganya ini Rp25.000 teman-teman kalau disini nah kalau kita jadiin untuk induk kita lebih gampang memilihnya ini karena dia udah besar sehingga untuk jelasan ciri-cirinya lebih kelihatan nah ini tadi sudah kita cek ya ini dia jantan kalau yang ini teman-teman yang tiga ini ada yang warna merah kemudian yang warna putih itu semuanya betina tadi kita sudah cek karena makanya untuk kita memilih jantan atau betinanya itu kita hanya bisa membedakannya di satu sisi saja yaitu di bagian dalamnya nah jadi saya sarankan kalau teman-teman mau membelinya untuk dijadiin apa namanya sebagai induk teman-teman wajib beli yang besar ya wajib beli yang besar ya yang seharga Rp20.000 ke Rp25.000 sehingga untuk melihatnya lebih simpel teman-teman oke teman-teman setelah ini kita masukin dia ke dalam akuarium oke ya teman-teman ini dia akuariumnya telah kita siapkan ya jadi akuariumnya itu seperti video saya sebelumnya bahwa dia itu berbeda dengan akuarium atau akuascape ikan rias lainnya ya dia agak sedikit berbeda dimana dia kalau ciri khususnya itu dia memiliki tempat rumah nah kita langsung saja teman-teman oke oke seperti biasa ini udangnya terus kita jangan langsung buka ya tapi masih dalam kantong plastik biarkan saja dulu di atas ini jadi artinya biar airnya itu dengan air yang ada di kantongnya udang itu biar menyesuaikan terlebih dahulu nah sekarang giliran ini teman-teman giliran yang besar kalau ini kita langsung senyusukan saja karena tadi airnya air ini ya si mantep oh ya dia turun nah dia senang dapat rumah baru hahaha oke teman-teman ini udah cukup waktunya sekarang giliran yang kecil-kecil ini kita lepas nah itu udah teman-teman teman-teman juga bisa meniru ya tempat desain saya ini muka-muka lah bermanfaat nah ini joss teman-teman nah itu teman-teman belum lama dia langsung masuk ke dalam rumahnya nanti juga yang lain juga gitu teman-teman nah teman-teman semuanya setelah sudah udah undangnya udah masuk jangan lupa untuk menutupnya ya tutup pakai jaring atau alat apa saja lah yang penting dia jangan sampai keluar oke teman-teman demikian dari kami semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali salam sukses selalu sub indo by broth3rmax abone ol Terima kasih.